Jutaan sepanduk, baliho, umbul-umbul yang menampilkan wajah-wajah calon anggota legislatif atau caleg atau calon wakil rakyat dan juga pasangan calon presiden dan wakil presiden terpampang dengan gagah dan menghiasi setiap sudut kota. Tak heran karena tahun 2024 adalah tahun politik di mana 204,8 juta masyarakat tanah air akan menentukan pilihan mereka kepada siapa yang dianggap pantas untuk mengisi kursi legislatif sebagai anggota DPR, DPRD, dan DPD serta kursi eksekutif sebagai presiden dan wakil presiden. Namun siapa yang menyangka jika Semarak Pesta Demokrasi lima tahunan ini tercoreng karena keberadaan jutaan alat peragak kampanye nyaris merenggut nyawa manusia. Gara-gara bendera jatuh nih kecelakaan. Tanggal 17 Januari lalu di jalan layang kawasan Mampang Perapatan Jakarta Selatan sepasang lanjut usia yang bergendara sepeda motor mengalami kecelakaan. Keduanya terluka cukup parah dan membutuhkan perawatan medis. Penyebabnya karena tersangkut bendera parpol yang terpasang di penatas jalan layang tersebut. Karena ada kejadian, Panitia Pengawas Pemilu atau Pan Waslu baru turun tangan melakukan penelusuran. Lalu, apa hasilnya? Memang ya sekarang ini kan sedang masa kampanye. Jadinya untuk alat peragak ini tuh memang sedang masanya gitu. Jadi kita juga nggak tahu. Kita sih udah melakukan mitigasi ya supaya nanti ada koordinasi dari tingkat bawah selu kota ke parpol. Ada pemakluman seolah sebuah hal yang wajar. Sudah jatuh korban. Tindak lanjut hanya sampai pada koordinasi antara bawah selu dengan partai politik peserta pemilu. Regulasi aturan main pemasangan alat peragak kampanye yang diatur KPU masih terdapat kelemahan sehingga terhindar dari pelanggaran. Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 71 ayat 1 mengatur larangan pemasangan alat peragak kampanye berupa spanduk dan baliho di tempat umum. Namun pasal ini tidak menyebutkan larangan pemasangan APK di jalan umum. Sementara di pasal 70 ayat 1 justru mengatur larangan pemasangan bahan kampanye berupa stiker, poster, brosur di jalan protokol, jalan bebas hambatan, fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum, dan sarana-prasarana publik. Celah aturan inilah yang dimanfaatkan peserta pemilu untuk bisa memasang alat peragak kampanye di jalan raya seperti ini dan tidak dianggap sebagai pelanggaran. Kesadaran peserta pemilu untuk mentaati peraturan menjadi pertanyaan besar. Bahwa sesuatu yang sudah diatur secara jelas itu benar-benar dilanggar oleh setiap calon legislatif, eksekutif, baik di level provinsi sampai ke nasional gitu. Jadi bagaimana mungkin kemudian mereka punya komitmen yang besar terhadap lingkungan gitu ya, dan penegakan hukum yang baik kalau sejak starting awal aja mereka sudah melanggar hukum dan mereka sudah tidak memperhatikan etika terhadap lingkungan. Meski ada celah, bukan berarti tidak bisa ditindak. Penertiban pemasangan alat peragak kampanye yang membahayakan pengguna jalan pada akhirnya menjadi pilihan yang harus diambil. Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pihak Bawaslu bersama petugas Satpol PP mencopot alat peragak kampanye yang terpasang di sepanjang jalan di jalur Pantura demi mencegah terjadinya kecelakaan lau lintas. Jika sudah membahayakan nyawa manusia, masih efektifkah berkampanye menggunakan alat peragak seperti ini? Tim Liputan RTV